Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum KPU Tancumpinang dengan agenda rekapitulasi suara pemilu 2024 diwarnai kericuhan pada Sabtu malam 2 Maret 2024. Akibatnya Pleno rekapitulasi suara terpaksa ditunda dan dilanjutkan di hari berikutnya yakni Minggu pagi. Ketua KPU Kota Tancumpinang Muhammad Faisal mengatakan penundaan disebabkan situasi dan kondisi yang tidak-tidak kondusif. Selain itu setelah mendengar berbagai pihak terutama saksi-saksi peserta pemilu yang merasa kelelahan dan tidak nyaman Pleno akhirnya dilanjutkan keesokan harinya. Faisal mengatakan Pleno rekapitulasi suara di tingkat kota Tancumpinang yang digelar di Hotel CK itu masih menyisakan satu wilayah lagi yakni kecamatan Bukit Bestari. Sementara tiga kecamatan lainnya Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Barat, dan Tanjung Pinang Timur sudah rampung dibacakan. Kondisinya yang seperti itu tadi. Semuanya memang di luar kepedali. Tetapi kami sebagai penyelenggara tetap berupaya. Sikap KPU degas. Kami menginginkan rapat Pleno pada malam hari ini tetap bisa berjalan. Namun dengan berbagai pertimbangan dari peserta rapat, terutama dari saksi partai politik, kemudian saksi dari pasangan calon dan saksi DPD yang menginginkan agar rapat Pleno ini ditunda. Sehingga kami harus meminta tanggapan dari bawah selu. Bawah selu juga memiliki sikap yang sama dengan harus memperhatikan situasi dan kondisi. Tentunya dengan faktor keamanan, kenyamanan bagi kita semua. Dan kami masih berharap penundaan yang akan kita sambung besok hari, kami menghimbau kepada seluruh peserta yang hadir nantinya dapat sama-sama menahan emosi. Pantauan di lokasi Pleno PPK Kecamatan Bukit Bestari berlangsung cukup alot. Terlebih sebelumnya, saksi partai politik telah melaporkan dugaan penggelembungan suara di sejumlah TPS salah satu kelurahan. Akibatnya kericuhan selama terjadi di tengah-tengah rapat Pleno, salah seorang saksi dari PDI Perjuangan sempat mengamuk dengan cara menendang meja hingga melempar mikrofon. Hal itu terjadi lantaran ada selisih hasil suara caleg yang dibacakan PPK Bukit Bestari dengan data yang dimiliki bersangkutan. Sementara itu, perwakilan CK Hotel Tanjung Pinang Surya mengungkapkan kejadian itu menimbulkan kerugian pihaknya tak kurang 5 juta rupiah. Sama kali kita meja VV, itu kacanya pecah, terus disini kita ada belas terminus yang dibilang sama 12, itu ada pecah 3 pis, habis itu pot bunga satu sama mik, satu sama, itu gagang pintu, jadi sekitaran kurang lebih ya kotornya itu kotornya sekitar 5 juta. Harapannya untuk petutupannya Pak mungkin lebih dijaga keamanan yang lebih lama kali ya menahan emosi lah. Beruntung petugas keamanan dari Polresta Tanjung Pinang yang mengawal secara ketat jalannya rapat Pleno berhasil meredahkan situasi secara persuasif. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang. Terima kasih telah menonton!